Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel Pada hari ini hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Ada hal yang menarik untuk kita bahas hari ini teman-teman Masih seputar Meninggalnya ulama besar umat Islam Ulama yang karismatik Ulama yang menjadi tempat pertanyaan umat Para politisi, para negarawan yaitu Kiai Haji Maimun Zuber Karena kalau kita melihat di masa hidupnya Beliau pernah dikunjungi oleh Capres Indonesia Capres yang pertama adalah Prabowo Subianto ini juga pernah hadir Di rumah kediaman Kiai Haji Maimun Zuber Tentu kehadiran Prabowo Subianto pada waktu itu Adalah untuk silaturahmi Untuk berkunjung Karena sudah lama Prabowo Subianto tidak berkunjung ke rumah kediaman Kiai Haji Maimun Zuber Kemudian yang kedua Capres yang berikutnya adalah Jokowi Dodo Jadi Jokowi ini juga berkunjung bersilaturahmi Ketempat Kiai Haji Maimun Zuber Itu artinya bahwa Kiai Haji Maimun Zuber sebenarnya ulama karismatik Yang menjadi tempat untuk bertanya Tempat untuk meminta nasihat Beliau lah Kiai Haji Maimun Zuber Dan ketika Kiai Haji Maimun Zuber melaksanakan ibadah haji Allah memanggilnya Dan Kiai Haji Maimun Zuber wafat saat melaksanakan ibadah haji Di Mekah Al-Mukaroma Dan Kiai Haji Maimun Zuber ini dimakamkan di pemakaman Makla Pemakaman tertua di kota Makkah Yang menarik teman-teman ketika pemakaman Kiai Haji Maimun Zuber disana Ada Habib Rizik Sihab Habib Rizik Sihab terlihat disana memakai baju putih Dan mendoakan di tempat pemakaman Kiai Haji Maimun Zuber Ini yang kemarin menjadi polemik Kenapa harus ada Habib Rizik Sihab disana Nanti teman-teman kita akan jelaskan Kenapa ada Habib Rizik Sihab disana Apakah Habib Rizik Sihab itu menyeropo doa ketika disana Karena di beberapa media ini dikabarkan Habib Rizik Sihab menyeropo doa di pemakaman Kiai Haji Maimun Zuber Apakah seperti itu Nanti kita akan jelaskan Apa yang sebenarnya terjadi dengan Habib Rizik Sihab Sampai ada di pemakaman Kiai Haji Maimun Zuber Nah teman-teman Kemarin Pada waktu selesai pemakaman Kiai Haji Maimun Zuber di Makla Ini putra-putra Dari Kiai Haji Maimun Zuber ini Perkunjung ke rumah Habib Rizik Sihab Ini juga menjadi perbincangan publik Kenapa putra-putra dari Kiai Haji Maimun Zuber ini Bersilaturahim ke kediaman atau ke rumah Habib Rizik Sihab Dan kedatangan dari putra-putra Kiai Haji Maimun Zuber ini juga diapresiasi oleh Duta Besar Indonesia Duta Besar Indonesia di Arab Saudi Yaitu Agus Maftoh Gabriel Ini mengapresiasi menghormati kunjungan putra-putra dari Kiai Haji Maimun Zuber Karena menurut Agus Maftoh Silaturahmi ini adalah ajaran Nabi Silaturahmi ini juga menjadi kegemeran dari Kiai Haji Maimun Zuber Karena Kiai Haji Maimun Zuber ini senang untuk bersilaturahmi Menjalin hubungan baik sesama Muslim Dan berikut teman-teman pernyataan lengkap yang disampaikan oleh Agus Maftoh A.B. Gabriel Yang kita ambil dari media online Beliau mengatakan bahwa silaturahmi merupakan perintah kanjeng Nabi Maimun adalah seorang ulama yang sangat gemar dan semangat dalam melakukan silaturahmi Ini yang disampaikan oleh Agus Maftoh Selaku Duta Besar di Arab Saudi Bahwa Maimun ini gemar untuk melakukan silaturahmi Karena silaturahmi adalah perintah dari kanjeng Nabi Dan kalau kita lihat kemarin teman-teman Bahwa kehadiran putra-putra dari Kiai Haji Maimun Zuber kegeriaman Habib Rizik Sihab ini memang mengejutkan banyak pihak Karena selama ini kita ketahui bahwa Habib Rizik Sihab ini ingin pulang ke Indonesia ini mengalami kesulitan Nah ini ada warga Indonesia Putra dari seorang tokoh Seorang ulama yang terkenal Malah datang menghadiri atau bersilaturahmi ke kediaman Habib Rizik Sihab Dan ini dibenarkan oleh putra dari Kiai Haji Maimun Zuber yang bernama Gus Taji Yasin Bahwa benar putra-putra Kiai Haji Maimun Zuber ini bersilaturahmi Ke kediaman Habib Rizik Sihab Dan silaturahmi ini adalah silaturahmi biasa Karena silaturahmi merupakan ajaran Islam Dan silaturahmi ini juga dilakukan di sila-sela kunjungannya ke Arab Saudi Dan kita lihat teman-teman yang hadir dalam kunjungan ke rumah Habib Rizik Sihab ini Ada Kiai Haji Abdul Ra'uf atau Gus Ra'uf Kemudian Kiai Haji Majid Kamil Maimun atau Gus Kamil Dan Kiai Haji Surul Anam Hisam Ini yang turut hadir di kediaman Habib Rizik Sihab Dan kalau kita melihat teman-teman Bahwa Kiai Haji Maimun Zuber ini kemarin wafat pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Pada jam 04.17 waktu Arab Saudi Dan dimakamkan di Ma'ala Yang menarik teman-teman Ma'ala ini sebenarnya pemakaman tertua di kota Makkah Bahkan istri Nabi Muhammad yaitu Siti Khotijah Ini juga dimakamkan di pemakan Ma'ala Termasuk juga putra dari Nabi Muhammad juga dimakamkan di sana Kemudian para sahabat Nabi juga dimakamkan di Ma'ala Jadi ini adalah sebuah kehormatan yang cukup luar biasa Bagi keluarga Kiai Haji Maimun Zuber Di mana Kiai Maimun Zuber juga dimakamkan Di dekat pemakaman keluarga Nabi Besar Muhammad Rasulullah Ini hal yang luar biasa Dan saya pikir ini sudah tepat bagi Kiai Haji Maimun Zuber Karena beliau juga ulama karismatik Ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia Maka beliau juga layak untuk ditempatkan pemakaman Di dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW Nah berikutnya teman-teman kita akan berbicara mengenai doa Yang kemarin dipanjatkan oleh Habib Rizik Sihab Di pemakaman Ma'ala ketika jenazah Kiai Haji Maimun Zuber Dimakamkan di pemakaman tersebut Ini juga yang menjadi sorotan publik dan menjadi perbincangan publik Karena ada yang mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab Menyerobot doa di pemakaman Kiai Haji Maimun Zuber Nah bagaimana cerita menurut keluarga? Apakah seperti itu? Nah teman-teman menurut Gus Wafi Maimun Putra dari Kiai Maimun Zuber ini Mengatakan bahwa kehadiran Habib Rizik Sihab Di pemakaman Ma'ala ini atas permintaan dari keluarga Kiai Haji Maimun Zuber Ini yang mengatakan adalah Gus Wafi Maimun Putra Kiai Haji Maimun Zuber Kehadiran Habib Rizik Sihab di pemakaman Ma'ala Ini atas permintaan keluarga Jadi keluarga meminta Habib Rizik Sihab untuk mendoakan Bahkan Habib Rizik Sihab diminta oleh keluarga Kiai Haji Maimun Zuber Untuk mensolatkan Kemudian juga untuk mendoakan Terkait wafatnya Kiai Haji Maimun Zuber Jadi bukan ujuk-ujuk Habib Rizik Sihab ini berdoa tanpa ada permintaan dari keluarga Dan berikut teman-teman pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Gus Wafi Beliau mengatakan Kedatangan HRS memang atas permintaan keluarga Mbah Mun Yakni Gus Najih HRS juga diminta menjadi imam sholat dan doa di pemakaman Mbah Mun Kata Gus Wafi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 Ini yang disampaikan oleh Gus Wafi Selaku putra dari Kiai Haji Maimun Zuber Kehadiran Habib Rizik Sihab di pemakaman ini Atas permintaan dari keluarga Bahkan keluarga ini meminta HRS Habib Rizik Sihab Untuk menjadi imam sholat dan juga untuk mendoakan Kiai Haji Maimun Zuber Jadi bukan menyerobot karena ini permintaan keluarga Dan keluarga ini juga meminta masyarakat untuk tidak mempersoalkan Kehadiran Habib Rizik Sihab Karena kehadiran Habib Rizik Sihab ini adalah Taksiyah Taksiyah yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia Juga masyarakat Muslim ini juga melakukan hal yang sama Untuk melakukan taksiyah Dan sesama Muslim ini adalah hal yang biasa Karena ini menunjukkan rasa persaudaraan Rasa kemanusiaan untuk melakukan taksiyah Jadi kalau ada orang yang nyinyir Terkait kehadiran Habib Rizik Sihab Ini sangat luar biasa Karena kenapa harus nyinyir ketika Habib Rizik Sihab Mendoakan Seharusnya umat Islam, umat Muslim itu bangga Karena sesama anak bangsa ini saling mendoakan Ketika ada keluarga Muslimnya yang meninggal dunia Apalagi Kiai Haji Maimun Zuber adalah Ulama karismatik Ulama sepuh yang harusnya dihormati Dan ini adalah bentuk penghormatan dari umat Islam Yang saling mendoakan Apalagi yang mendoakan ini adalah Habib Rizik Sihab Yang merupakan Zuriah Atau keturunan dari Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W Harusnya menjadi kebanggaan Dan ini ditunjukkan oleh putra-putra Dari Kiai Haji Maimun Zuber Yang mau berkunjung kegediaman Habib Rizik Sihab Untuk bersilaturahmi Dan Kuzwafi ini teman-teman Juga membuat status di Whatsappnya Status itu memuat terima kasih Kepada Habib Rizik Sihab Dan kepada menantu Habib Rizik Yaitu Habib Hanif Al-Atas Dan dalam tulisannya Kuzwafi ini mengatakan Saya Al-Fakir Wafi bin Maimun Zuberi Mengucapkan Jazakumullah Khairun Qatsiro Jazakumullah Ahsan al-Jaza Ucapan terima kasih Yang sangat tinggi Kepada Habib Hanif Al-Atas Dan Habib Muhammad Rizik Sihab Yang telah Memimpin Pembacaan Talkin Dan doa Untuk Abah kami Al-Makfur Lahu Kiai Haji Maimun Zuber Atas permintaan Kakak kami Kiai Haji M. Najih Maimun Semoga Beliau dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberi kesehatan Dan bisa istiqomah Untuk meneruskan Perjuangan Datuknya Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tulis Kuzwafi Yang dikenal Sebagai pendukung Prabowo Subianto Nah Ini teman-teman Ternyata Kuzwafi Ini adalah Pendukung Prabowo Subianto Berarti Satu barisan Dengan Habib Rizik Sihab Kemudian Habib Hanif Jadi Memang Tidak salah Kalau Keluarga Kiai Haji Maimun Zuber Ini meminta Habib Rizik Sihab Untuk mendoakan Di pemakaman Kiai Haji Maimun Zuber Di Makla Tetapi Padasarnya Sebenarnya Bukan Karena Faktor Politik Bukan Faktor Sama-sama Pendukung Prabowo Subianto Tetapi Memang Ini Lebih Ditekankan Memang Sisi Kemanusiaan Sisi Agama Sisi Ajar Rasulullah Karena Ketika Saudara Muslim Ini ada Yang meninggal Maka Dianjurkan Untuk Mengantarkan Mendoakan Kemudian Ikut Mencolatkan Ini Ajaran Dari Nabi Ajaran Rasulullah Karena Itu Ketika Habib Rizik Sihab Ini Mendoakan Kiai Haji Maimun Zuber Ini Sebenarnya Tidak ada Yang Salah Hanya Saja Di luar sana Bagi orang Yang tidak Suka Kepada Habib Rizik Sihab Tentu Ini Akan Dinyinyiri Akan Diolok-olok Dan Sebagainya Dan Memang Sudah terbukti Di media sosial Ini Ramai Orang-orang Yang Nyingir Kepada Habib Rizik Sihab Ketika Habib Ini Mendoakan Kiai Haji Maimun Zuber Di Pemakaman Maklah Nah Itulah Nah itulah Teman-teman Mengapa Habib Rizik Sihab Ini Hadir Di Pemakaman Maklah Ini Sudah Jelas Bahwa Beliau Hadir Atas Permintaan Keluarga Kiai Haji Maimun Zuber Bukan Istilahnya Menyerobot Doa Kemudian Ikut Mensolatkan Menjadi Imam Ini Padasarnya Memang Permintaan Dari Keluarga Kiai Haji Maimun Zuber Jadi Sudah Jelas Sudah Clear Tidak ada Yang Menyerobot Doa Karena Memang Ini Adalah Permintaan Dari Keluarga Itu Teman-teman Pembahasan Kita Pada Hari Ini Terkait Kehadiran Nabi Rizik Sihab Di Maklah Di Pemakaman Dan Mendoakan Kiai Haji Maimun Zuber Ternyata Sudah Jelas Ini Adalah Semua Permintaan Dari Keluarga Kiai Haji Maimun Zuber Dan Sekali Lagi Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax